Ya di pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang menggunakan block to block tetapi untuk trading style secara scalping tapi kalian tau gak sih sebenarnya block to block ini juga bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian mau trading swing mungkin ada beberapa orang yang gak terlalu demen sama yang namanya scalping karena mungkin pipsnya terlalu kecil jadi antara fokus yang kita kasih ke market sama penghasilannya itu terlalu kecil gitu merasa gak worth it ya tapi tenang aja kalau misalnya kalian suka swing karena range yang lebih besar dan segala macem kalian juga tetap bisa pakai block to block dan hari ini gue akan kasih tau kalian caranya menggunakan si block to block ini untuk trading yang namanya swing dan gue akan bahas di dalam paint dulu terlebih dahulu langsung aja kita masuk ke sebelah sini kalau misalnya kita mau menggunakan block to block ya B2B ya seperti ini untuk yang swing ada beberapa hal yang kalian harus pahamin yang pertama itu adalah dari time frame-nya temen-temen ya jadi disini yang paling membedakan itu adalah time frame nah kalau misalnya kalian ingat atau kalian sudah nonton video gue sebelumnya kalau misalnya kita scalpingan itu pasti kita pakenya itu adalah time frame yang kecil ya untuk entry-nya bisa dipakai di M1 atau di M5 nah cuma untuk swing itu kalian bisa pakai time frame H1 dan juga atau minimal M30 jadi ini adalah dua time frame yang bisa kalian gunakan nah karena kita menggunakan konsep yang namanya multi time frame lagi ya harusnya ini ada temennya ya time frame ini karena ini adalah time frame untuk entry sekali lagi temen-temen ya dan kita butuh satu time frame lagi itu untuk yang namanya roadmap dan itu kalian bisa menggunakan D1 atau kalian bisa pakai H4 jadi ini untuk roadmap-nya nah ini adalah hal yang membedakan untuk scalping dengan yang namanya swing untuk semuanya untuk selain ini ya misalnya kayak untuk konfirmasi dan juga untuk structure-nya untuk trend-nya segala macam itu masih sama kalian harus tetap melakukan hal tersebut dengan sangat liti ya dari mulai trend kemudian dari mulai structure seperti apa dan juga nanti ada konfirmasi kalian bisa masukkan juga oke dan kemudian yang berikutnya itu disini gue mau kasih tips lagi untuk yang namanya multi time frame strategi temen-temen ya nah disini gue mau tekankan lagi berulang-ulang bahwa yang namanya multi time frame strategi itu ya atau yang kita bisa bilang time frame ini itu adalah sebuah fugazi temen-temen atau sebuah ilusi lah seperti itu ya sesuatu yang sebenarnya itu tidak real yang mana sebenarnya sama aja gitu ya cuman bedanya yang kalian harus tahu adalah setiap time frame itu memiliki informasi detailnya itu berbeda-beda ya jadi semakin besar time frame-nya maka informasi yang diberikan itu akan lebih ke general lebih sifatnya itu lebih garis besar ya secara general tapi semakin kecil time frame-nya maka momentum ya berbeda dari segi momentum yang bisa kita lihat itu akan lebih detail di time frame yang kecil ya jadi kalau misalnya kalian mau pilih atau menganalisis secara time frame mulailah dahulu dari time frame yang besar ya besar ke yang kecil oke jadi jalurnya seperti ini temen-temen dari yang besar ke yang kecil nah untuk masalah berapa time frame yang saya harus pakai untuk multi time frame strategi terserah kalian ya kalian mau pakai sebanyak-banyaknya dari mulai weekly kalian lihat daily kalian lihat hampat segala macam itu terserah kalian nggak ada yang membatasi berapa banyak time frame yang kalian pakai tergantung kalian bisa menerimanya itu seberapa banyak karena ada orang yang pakai terlalu banyak time frame itu malah jadi pusing gitu ya dan itu malah nggak boleh juga ya jadi pakai aja yang pas buat kalian mau berapa yang penting ordernya seperti ini ya dari yang time frame besar ke time frame kecil oke dan usahakan ya pada saat kalian masuk ke time frame entry kalian untuk swing dalam hal ini di H1 ya temen-temen atau di M30 itu harus sejalan dengan time frame roadmapnya ya itu ada yang ada di daily dan di H4 ya jadi misalnya di time frame H4 dia itu trendnya itu atau momentum harganya itu lagi naik gitu ya nah otomatis di time frame M30 atau di time frame H1 nya kalian harus cari order block atau posisi yang mendukung si time frame roadmapnya yaitu adalah cari area yang ke arah bullish atau yang ke arah buy gitu ya untuk posisinya sebaliknya kalau misalnya di roadmapnya itu momentumnya lagi turun kalian juga harus di time frame entrynya itu mencari posisi atau momentum yang mendukung dia untuk bearish atau untuk sell ya seperti itu jadi itu yang perlu kalian ketahui untuk yang namanya si time frame nah sekarang temen-temen ini gue mau sharing lagi satu hal langsung kasih contoh aja ya jadi disini gue mau tunjukin temen-temen ya disini gue pakai misalnya kita pakai H4 dulu let's say seperti ini yang perlu kalian lakukan itu gue kasih contoh langsung di gold aja ya kalian bisa lihat gold di H4 ini cara menganalisa adalah dia lagi trendnya turun seperti ini ya terus kemudian dia posisinya dia lagi ada di retracement ya kenapa? karena ini adalah impulsifnya ya kemudian ini ada retracement oke dan di retracement ini dia sudah menunjukkan ada tendensi untuk dia ke bawah lagi karena disini ada rejection rejection ya kemudian disini reject lagi jadi asumsi kita dia bakal begini gitu ya nah sekarang kalau misalnya kalian perhatikan di harga yang current atau harga yang sekarang itu itu goldnya itu melakukan reject ya di level-level resistance dia gitu dan kalian bisa lihat juga di sebelumnya disini ada impulsif bearish movement seperti ini dan ini sudah menunjukkan adanya rejection gitu jadi kalau misalnya kalian turun time frame untuk mencari momentum kalian carilah order block yang ada di time frame M30 atau H1 yang kira-kira dia bisa jadi area yang kuat untuk rejection ya disini contohnya kalau misalnya kalian perhatiin dia sudah reject sebetulnya teman-teman bisa dilakukan kalian bisa lihat disini ada order block ya kayak gini ini order blocknya nah karena apa yang jadi order block kalian bisa lihat disini ada impulsif 1, 2, 2, 3 candle sama doji nya dan dia sudah break structure low sebelumnya itu adalah syarat kedua untuk block to block ini dan ini menjadi otomatis area order block ya dan kalian perhatiin kalau pada saat dia masuk ke area order block apa yang terjadi dia reject ya dan ini kalian bisa masuk disini dan kemudian kalian bisa sesimpel taruh TP nya itu di block berikutnya order block berikutnya jadi disebelah sini ya karena sekali lagi nama teknik ini adalah block to block jadi kita akan trade dari block 1 ke block yang lain dan disini kalau misalnya kalian perhatiin ini sudah mau nyampe harganya ke order block yang ada disini ini order block terdekat kemudian kalau misalnya masih mau di hold posisinya ini bisa order block yang disebelah sini jadi ada 2 target ya teman-teman ya nah kalian bisa lihat disini kalau kalian entry dari 2032 2033 ke daerah sini itu 2025 dan itu sudah pipsnya sudah lumayan ya sekitar 70-80 pips dan menurut gue untuk trading harian segitu itu lumayan banget apalagi kalau misalnya kalian holdnya sampai sini tapi jangan lupa semakin lama kalian hold maka money management yang dibutuhkan itu atau trading management itu semakin harus diperketat ya jadi kalian tidak bisa tinggalin aja posisinya tapi kalian harus atur BEP-nya gimana terus trailing stopnya seperti apa kalian harus atur itu semua ya jadi seperti itu nah itu adalah cara untuk melakukan block to block sama aja kan sebetulnya sama scalping ini cuma beda di time frame doang dan bedanya lagi adalah dia disini dia punya range itu akan menjadi lebih besar oke kalau misalnya kita sudah dapat ya ini bayangin teman-teman ya kalau misalnya kalian tidak melakukan ya tidak melakukan analisa roadmap seperti ini ya terus kalian turun ke M30 melihat posisi yang begini ya apakah kalian akan berani sell pertanyaannya disini gitu ya pasti kalian akan takut kenapa karena disini akan muncul candle bulis besar ya segala macem kayak gitu dan kalian akan ngerasa disini mungkin gak ya kita bisa nge-sell gitu loh kalian akan gak percaya diri gitu untuk trade-nya tapi kalau misalnya kalian sudah lihat H4 nya dan di H4 kalian sudah tahu oh ternyata ini trendnya ini masih turun gitu ya jadi kalian itu secara resiko ya itu kalian akan jauh lebih aman kalau misalnya kalian bisa sell disini dibandingkan kalian mau mencari buy di daerah sini gitu ya kenapa karena kalau kalian buy disini resiko kalian tuh harus stop loss di bawah sini jadi itu sekitar 100 pips 110 pips ya untuk resikonya sedangkan kalau kalian nge-sell disini itu juga cuman stop lossnya dari 2033 let's say kalian disini 2031 sampai ke 2036 jadi resiko kalian tuh cuma 50 pips dengan potensi profit itu sekitar 80 pips sampai dengan 120 pips kayak gitu jadi menurut gue ya secara kalau misalnya kita menerapkan block to block ini baik itu di swing trade kalian itu akan membuat kalian akan jadi lebih gampang menentukan risk reward ratio dan itu merupakan hal yang sangat penting dalam trading management trading atau yang namanya management risk ya teman-teman itu yang menjadi sangat penting dan dengan metode block to block ini akan menjadi lebih mudah sekali buat kalian buat mereset yang namanya si resiko itu ya nah terus juga kalian harus perhatikan tentang konfirmasi teman-teman ya disini konfirmasi dalam bentuk apa ketika dia masuk ke dalam area ini di M30 atau di time frame entry kita nah kita tinggal lihat apakah dia sudah terjadi swing high atau swing low kalau misalnya di support kita mau buy itu kita lihat dia terbentuk swing low atau belum tapi kalau mau sell kita lihat dia terbentuk swing high atau belum itu minimal kalau misalnya kalian mau combine dengan yang namanya candle pattern gitu ya atau misalnya kayak gini ada doji terus kalian tinggal batasin aja doji atas sama doji bawahnya seperti ini ya dan ketika dia break doji range bawahnya atau low dojinya itu kalian baru entry jadi entrynya itu disini kurang lebih itu juga bisa ya seperti itu oke jadi caranya itu adalah dengan adanya metode-metode block to block ini dengan dibarengi dengan adanya konfirmasi dengan structure yang benar juga dengan trend yang benar itu akan menciptakan winning rate atau probabilitas yang lebih besar gitu ya jadi kalian tuh akan lebih enak tradingnya lebih tenang lebih pede juga oke ya itu aja sih teman-teman yang mau gue sharingnya di part ketiga ini ya jadi kita akan di part ini kita ngomongin tentang yang namanya block to block untuk swing trade seperti ini kira-kira ya jadi semoga ini bisa membantu teman-teman terutama teman-teman yang swing trader ya yang pengen menggunakan block to block ini tetapi di time frame lebih besar caranya seperti ini kalian bisa backtest dulu kalian bisa lihat sendiri hasilnya dan kalau misalnya kalian sudah backtest kalian bisa komen hasilnya ya di komen di bawah terus kalau misalnya kalian punya pertanyaan juga silahkan aja langsung komen di bawah gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan bikinin kontennya buat kalian oke thank you teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini like video ini share ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian merasa teman-teman kalian butuh informasi dari video ini dan terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini sampai habis ya sampai jumpa di next video jangan lupa semua orang bisa cuan salam sukses bye